Jangan lupa like, share dan subscribe ya Segala yang baik dalamku Engkau menjadikanku serupa gambaranmu Dan berharga di matamu Yesus kau telah memulai Karya yang mulia dalamku Kau berikan hidupmu Sebagai ganti dosaku Karena kasihmu padaku Sekarang ku memujimu Allah yang setia Yang tak pernah meninggalkan Perbuatan tanganmu Sekarang ku menyembahmu Allah yang mulia Sempurnakan Hidupku Agar indah bagimu Sekarang ku memujimu Allah yang setia Yang tak pernah meninggalkan Perbuatan tanganmu Sekarang ku menyembahmu Allah yang mulia Sempurnakan Sempurnakan Senap hidupku Agar indah Agar indah bagimu Agar indah bagimu Agar indah bagimu Shalom Selamat pagi Bapak ibu saudara Yang dikasih Tuhan Kita bersyukur Karena Tuhan memberikan Kesempatan kepada kita Pada pagi hari ini Untuk bersama-sama Mengikuti ibadah doa pagi Kita mau Merenungkan firman Tuhan Dan menaikkan Setiap pokok doa kita Mari kita bersama-sama Berdoa Terima kasih Tuhan Karena engkau sudah Memberkati kami Dalam silat kami semalam Hingga pada pagi hari ini Kami boleh bangun Dengan kesehatan yang baru Dengan kekuatan yang baru Dari Tuhan Saat ini Tuhan Kami mau menyerahkan Hati dan pikiran kami Untuk Menenungkan firman Tuhan Tuhan yang akan tolong Engkau kami Boleh Memahami setiap firman Tuhan Dan melakukannya Seturut dengan Gelenda Tuhan Terima kasih Tuhan Kami mau serahkan Doa ini Kedalam tangan kuasamu Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa Dan bersyukur Amin Mari Bapak Ibu Saudara Kita bersama-sama Menurunkan firman Tuhan Yang diambil dari Roma 12 Ayat yang pertama Sampai yang ketiga Saya akan bacakan Roma 12 Ayat 1 Sampai yang ketiga Persembahan yang benar Persembahan yang benar Karena itu Saudara-saudara Demi kemurahan Allah Aku menesatkan Kamu Supaya kamu Mempersembahkan Tubuhmu Sebagai persembahan Yang hidup Yang kudus Dan yang berkenan Kepada Allah Itu adalah Ibadahmu Yang sejati Janganlah Kamu menjadi serupa Dengan dunia ini Tetapi Berubahlah oleh Pembaruan budimu Sehingga kamu Dapat membedakan Manakah Kehendak Allah Apa yang baik Yang berkenan Kepada Allah Dan yang sempurna Berdasarkan kasih karunia Yang dianugerahkan Kepadaku Aku berkata Kepada setiap orang Di antara kamu Janganlah kamu Memikirkan hal-hal Yang lebih tinggi Daripada yang patut Kamu pikirkan Tetapi Hendaklah kamu Berpikir begitu Rupa Sehingga kamu Menguasai diri Menurut ukuran iman Yang dikaruniakan Allah Kepada kamu Masing-masing Amin Bapak ibu saudara Pernahkah kita Bermain di sungai Atau bapak ibu saudara Rumahnya dekat sungai Atau ketika Masa kecil Sering sekali Bermain di sungai Kalau bermain di sungai Saya dulu suka Sekali untuk Meletakkan daun Menaruh daun Supaya daun mengikuti Aliran sungai Bahkan Dibuat untuk Berlomba-lomba Daun siapa Yang paling cepat Berjalan Atau daun siapa Yang paling cepat Berada di depan Nah itu Hal yang menyenangkan Atau Kita mungkin Pernah membuat Perahu-perahu Kertas Dan meletakkannya Di aliran sungai Ketika dia bisa Berjalan Itu merupakan Suatu kesenangan Tersendiri Tetapi Pernahkah kita Melempar batu Mengharapkan Batu itu Mengikuti arus Tentu saja Tidak mungkin Karena Batu Sangat berat Dan dia pasti Akan Tanggelam Tidak bisa Mengalir Seperti Kertas Ataupun Daun tersebut Hal tersebut Berkebalikan Dengan Perenungan Kita hari ini Judul Renungan Kita hari ini Yaitu Sikap Hidup Baru Dalam Berpikir Kita akan Melihat Dahulu Di ayat Yang pertama Karena itu Saudara-saudara Demi kemurahan Allah Aku menasihatkan Kamu Supaya Kau Mempersembahkan Tubuhmu Sebagai Persembahan Yang hidup Paulus Meminta kita Untuk Mempersembahkan Tubuh kita Kepada Tuhan Nah Kata tubuh Disini Memiliki Dua makna Yang pertama Makna Secara harafiah Tubuh Yaitu Badan Kita Atau Yang kedua Makna Tersiratnya Yaitu Keseluruhan Hidup Kita Jadi Bukan Hanya Tubuh Yang bisa Kita Lihat Tapi Keseluruhan Yang ada Di dalam Diri Kita Diri Pribadi Kita Yang disebut Dengan Tubuh Yang mencakup Hal Rohani Atau Iman Kita Juga Lalu Mengapa Kita Diminta Untuk Mempersembahkan Diri Kita Dikatakan Persembahkan Untuk Sebagai Persembahan Yang hidup Yang kudus Dan yang Berkenan Kepada Allah Itu adalah Ibadahmu Yang sejati Lalu Yang pertama Di awal Karena itu Saudara-saudara Demi Kemurahan Allah Aku Menasihatkan Kamu Mengapa Mengapa Kita Diminta Untuk Mempersembahkan Diri Kita Karena Kemurahan Tuhan Kemurahan Tuhan Ini Meliputi Segala Sesuatu Yang ada Di dalam Kita Diri Kita Yang Tuhan Sudah Berikan Kepada Kita Hal Yang Baik Menurut Manusia Atau Hal Yang Tidak Baik Menurut Manusia Itu Semua Merupakan Kemurahan Tuhan Tuhan Mengizinkan Segala Sesuatu Terjadi Walaupun Menurut Manusia Itu Tidak Baik Itu Memakan Kemurahan Tuhan Karena Tuhan Mau Memberkati Kita Tuhan Mau Mengajarkan Kepada Kita Untuk Hidup Bergantung Kepada Tuhan Lalu Tujuan Kita Mempersembahkan Diri Kita Ini Apa Yaitu Memuliakan Nama Tuhan Menyenangkan Hati Tuhan Karena Itu Semua Merupakan Wujud Atau Merupakan Bukti Dari Ibadah Yang Sejati Bapak Ibu Saudara Kita Ini Manusia Berdosa Kalau Kita Menyadari Kesalahan Kita Menyadari Dosa Kita Kita Mau Mengakui Dosa Kita Dan Memohon Ampun Kepada Tuhan Setelah Mohon Ampun Kita Mau Berbalik Kita Mau Berbalik Kepada Jalan Tuhan Yang Benar Dan Berbalik Disini Berarti Kita Mau Menjalani Sikap Hidup Yang Baru Yang Dimulai Dari Anggota Tubuh Kita Seperti Yang Dikatakan Ayat Yang Pertama Yaitu Budi Atau Akal Kita Kalau Dalam Bahasa Inggris Main Dijelaskan Di Ayat Yang Kedua Jadi Salah Satu Anggota Tubuh Kita Secara Fisik Maupun Secara Rohani Kita Mau Berubah Mulai Dari Pikiran Kita Atau Akal Kita Di Ayat Yang Kedua Dikatakan Janganlah Kamu Menjadi Serupa Dengan Dunia Ini Jangan Kita Serupa Dengan Dunia Yang Tidak Benar Di Hadapan Tuhan Seperti Yang Kita Lihat Dari Ilustrasi Daun Tadi Daun Itu Mengalir Mengikuti Aliran Atau Arus Dari Sungai Tanpa Pemahaman Daun Itu Harus Berdiam Di Tempat Atau Daun Itu Harus Melawan Arus Atau Daun Itu Harus Naik Kedaratan Karena Dia Hanya Sebuah Daun Tidak Ada Pemahaman Seperti Itu Dan Kita Tidak Mau Menjadi Seperti Itu Yang Tidak Tahu Hanya Mengikuti Arus Kita Tidak Tahu Itu Salah Atau Benar Hanya Ikut Ikutan Apa Yang Sedang Permunculan Di Masa Sekarang Ini Tetapi Berubahlah Oleh Pembaruan Budimu Jadi Hidup Baru Ini Disikapi Mulai Dari Budi Kita Atau Akal Kita Pikiran Kita Atau Alat Bantu Sebagai Panduan Dari Pikiran Akal Dan Perasaan Kita Itu Merupakan Pikiran Atau Budi Yang Dikatakan Di Ayat Yang Kedua Berarti Sikah Bidu Baru Apa Yang Harus Kita Miliki Di Dalam Pemikiran Kita Di Dalam Akal Kita Yang Pertama Adalah Bijaksana Di Ayat Yang Kedua B Dikatakan Sehingga Kamu Dapat Membedakan Manakah Ke Hendak Allah Apa Yang Baik Yang Berkenan Kepada Allah Dan Yang Sempurna Berarti Kita Mampu Membedakan Kehendak Allah Bijaksana Itu Kemampuan Membedakan Kehendak Allah Mengerti Hal Yang Baik Dan Yang Menyenangkan Bagi Tuhan Dan Pastinya Menghindari Hal Yang Tidak Berkenan Di Adapan Tuhan Contoh Sederhananya Kita Tahu Berbohong Itu Perbuatan Yang Tidak Benar Berbohong Itu Perbuatan Dosa Apakah Kita Mau Berbohong Atau Kita Mau Tetap Jujur Nah Bijaksana Berarti Kita Tahu Mana Yang Harus Kita Lakukan Yang Kedua Adalah Rendah Hati Di Ayat Yang Ketiga Dikatakan Berdasarkan Kasih Karunia Yang Dianugerahkan Kepadaku Aku Berkata Kepada Setiap Orang Diantara Kamu Janganlah Kamu Memikirkan Hal Hal Yang Lebih Tinggi Daripada Yang Patut Kamu Pikirkan Tetapi Hendak Kamu Berpikir Begitu Rupa Sehingga Kamu Menguasai Diri Menurut Ukuran Iman Yang Dikaruniakan Allah Kepada Kamu Masing-masing Jadi Dari Ayat Yang Ketiga Ini Kita Belajar Kita Tidak Menganggap Diri Kita Lebih Baik Dari Yang Sebenarnya Atau Sesuai Dengan Keberadaan Kita Kita Mau Jujur Menilai Diri Kita Sendiri Sebagaimana Kita Ada Dan Kita Tidak Mau Sombong Merasa Kita Ini Lebih Dari Yang Sebenarnya Jadi Contoh Sederhananya Ya Kalau Kita Bilang Atau Kita Berpikir Kita Mau Peduli Saya Mau Peduli Dengan Orang Lain Ketika Ada Yang Membutuhkan Saya Mau Peduli Kepada Mereka Tapi Ketika Orang Lain Membutuhkan Bantuan Seakan-akan Kita Pura-pura Tidak Tahu Nah Itu Sikap Yang Tidak Menunjukkan Kerendahan Hati Kerendahan Hati Berarti Kita Mau Sesuai Dengan Ganda Tuhan Dari Ayat Firman Tuhan Hari ini Kita Belajar Untuk Memiliki Sikap Hidup Baru Dalam Pikiran Kita Yaitu Bijaksana Dan Rendah Hati Kita Mau Paham Yang Benar Dan Yang Tidak Dan Kita Bisa Menempatkan Diri Kita Dengan Baik Bersikap Rendah Hati Mari Bapak Ibu Saudara Kita Bersama Sama Melakukan Hal Ini Hanya Untuk Menyenangkan Hati Tuhan Hanya Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Karena Tuhan Lah Yang Penuh Dengan Kemurahan Bagi Kehidupan Kita Mari Kita Bersama Berdoa Kita Menaikan Setiap Pokok Doa Kita Bapak Di Dalam Surga Terima Kasih Kami Bersyukur Kami Boleh Merenungkan Firman Tuhan Pada Pagi Hari Ini Dan Kami Mau Belajar Untuk Menjalani Sikap Hidup Yang Baru Melalui Pikiran Kami Kami Mau Hidup Bijaksana Kami Mau Hidup Rendah Hati Di Hadapan Tuhan Dan Kami Serahkan Tuhan Untuk Setiap Pokok Doa Kami Hari Ini Kami Mau Menyerahkan Tuhan Untuk Proses Pemberkatan Dan Resepsi Pernikahan Dari Saudara Kami Saudara Christian Bayu Dan Saudari Ayu Wahyun Ningsi Tuhan Yang akan Berkati Setiap Proses Yang Dijalani Tuhan Mulai Dari Pagi Hingga Selesaiannya Acara Nanti Tuhan Yang Akan Campur Tangan Untuk Memberkati Setiap Keluarga Setiap Panitia Setiap Orang Yang Hadir Untuk Dapat Mengikuti Setiap Acara Dengan Baik Tuhan Yang 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 Memberikan Kelancaran Tuhan Yang Yang Memberkati Jalannya Acara Hari Ini Terima Kasih Tuhan Kami Mau Berdoa Juga Tuhan Untuk Segala Persiapan Ibadah Dan Juga Segala Kegiatan Tuhan Yang Kami Laksanakan Esok Hari Tuhan Yang Yang Memberkati Kiranya Ibadah Boleh Berjalan Dengan Baik Mulai Dari Awal Hingga Akhir Setiap Pelayan Boleh Mempersiapkan Diri Dengan Baik Untuk Melayani Dengan Sungguh Kau Juga Berkati Untuk Acara Dalam Melantik Pelantikan Panitia Perancang Gereja Di Tahun 2022 Ini Tuhan Yang Memberikan Berkat Tuhan Supaya Panitia Perancang Yang Dalam Tuhan Boleh Dengan Sungguh Memasakan Tugas Dan Tahun Jawab Yang Harus Diemban Kami Juga Berdoa Untuk Pengukuhan Bapak Sarono Sebagai Evangelis Tuhan Yang Memberkati Berikan Hati Tuhan Yang Sungguh Tulus Ingin Melayani Tuhan Dan Kau Berkati Untuk Setiap Prosesi Yang Akan Dilaksanakan Supaya Berjalan Dengan Baik Terima Kasih Tuhan Kamu Serahkan Setiap Doa Kami Dalam Tangan Kuasamu Kau Yang Tahu Setiap Pergumulan Kami Tuhan Kamu Serahkan Doa Ini Hanya Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Dan Bersyukur Amin Terima Kasih Bapak Ibu Saudara Selamat Menjalankan Aktivitas Hari Ini Terima